Kita lanjut lagi, sesi 2 berikutnya adalah masa kondisi umat islam saat ini. Setelah kita melihat masa kejayaan, secara singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaman sekalian dimulakan Allah. Kenapa saya sebut nama-nama tadi? Karena pernah ketika saya kosong, orang langsung mengisi, siapakah musuh kita akhir sama? Gak boleh. Bukan kesana gitu loh. Ini secara global gitu loh, secara global. Jadi bukan itu, bukan orang, bukan pemerintah, bukan sebuah sistem yang mengejala mendunia. Kalau Antum mengatakan, siapa yang baru terpilih? Donald Trump. Hanyalah se'cuil gitu loh. Mungkin dikumpulkan semua, Donald Trump, Basar Asad, Putin, siapa? Kedal Kebon. Kedal Kebon yang paling pasti. Nah, teman-teman, itu semua adalah dajal-dajjal lokal. Ya, dajal-dajjal lokal di Syam, dajalnya itu Asad, bersama-sama dengan, perdana apa? Ursya, apa sih, Ursya? Ya, dia itu, laknat Allah itu. Lalu di Amerika, sekarang mulai. Lah, itu dajal-dajjal lokal gitu loh. Dan kita lihat, boleh saya nyambung sedikit sambil mengoreksi beberapa hal. Ya, sambil mengoreksi beberapa hal. Biar misalnya mau diambil lagi. Ya, sebenarnya bukan satu sebenarnya sih. 30 mulainya, it's okay lah ya. Wafat 33. Baik. Nah, sekarang kondisinya, kondisi saat ini adalah, ini bisa digeser nggak? Nggak, geser sedikit aja. Jangan semua. Karena saya mau bahas ini, siapa yang bermain? Manual bisa ya? Manual, mas. Manual, mas. Oh, iya. Subhanallah. Oh, 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 oh. Asik. Nah, kita bahas di sini nanti. Oke, Bismillah. Kondisi saat ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. La ikhrafid din katabayan arusdum minal gai. Jelas sekali gitu loh. Kita punya kemampuan untuk memilih. Nggak usah belajar. Nggak usah ngaji lama-lama. Nggak usah menguasai bahasa Arab. Nggak usah berangkat ke mana-mana untuk mengkaji ilmu. Sudara, niat baik, niat baik. Dibuka otomatik oleh Allah SWT. Dan ketika kita menjaga diri dari yang diharamkan, yaitu kita bertakwa pada Allah. Ya ja'allahu furqanan. Allah beri furqan. Furqan itu kemampuan. Untuk membedakan yang hak dan yang batil. Furqan itu kemampuan untuk melihat. Nggak usah pakai. Oke, ini gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Sudara, furqan itu otomatik gitu loh. Ada pada diri setiap orang yang beriman. Dan takut sama Allah. Langsung otomatis Allah kasih furqan. Pasti bisa membedakan mana hak, mana batil. Pasti bisa. Sebagai contoh, kita seringkali soal furqan ini kita lalai. Dan kita terabas. Kita babat. Akhirnya, alarm itu hilang. Padahal furqan itu adalah alarm hidup. Apa furqan itu? Alarm hidup, Sudara. Jadi, ini sebelum masuk ke situasi ya. Yang saya mau ceritakan, kebanyakan orang itu udah hilang furqannya. Kecuali orang yang ikut. Dua, satu, dua. Jelas sekali. Otak sederhana kita, pasti lihat. Oh, disana ada Habib Rizik. Disana ada Ustaz Bakhtiar Nasir. Ada Ustaz Zaitun. Ada Habib Novel. Ada Habib Hausan. Ada Habib Hussein. Ada Habib Umar. Ada Ustaz Arifin Ilham. Ada Ustaz Yusuf Mansur. Ada Syekh Ali Jabir. Ada A'agim. Ada semua kumpul. Lalu di pihak mana? Kalau semua ulama' sudah kumpul. Makanya saya menuding. Mana ada pihak yang tidak suka dengan GNPF? Disana ada Pak Titok. Disana ada Pak Jokowi. Disana ada Pak Gatot. Disana ada Pak Wiranto. Lalu sudah memusuhi itu? PKI. Sudah pasti. PKI sudah pasti. Jangan dipotong. Tuntas semuanya. Tadi tekap yang sudah panas itu. Oh ke situ maksudnya. Cie, cie, cie. Kadal kebon. Ya saudara. Itu. Musuh mereka itu adalah PKI. Yang menggeroket itu yang mengganggu dari dalam. Jelas sekali. Dan ada loh orang yang memusuhi itu. Semua ada loh. Dan ada orang Islam lagi. Yang sholatnya kalau bangun mah? Males. Yang selalu menantika? Kabar. Kalau orang Islam menang dibilang apaan? Ya kan saya juga yang dukung. Kenapa? Munafik. Munafik. Ya. Nah teman-teman sekalian balik lagi sebagai pengantar untuk masa sekarang. Furkan ini yang mahal. Dan Allah itu punya. Dan Allah itu punya. Kita ini punya. Allah titipkan furkan, 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 furkan. Itu Allah titipkan. Namun kita suka melawan furkan itu. Siapapun tahu bahwa maling itu salah. Kita lawan, kita terabas gitu furkan itu. Bahkan siapapun tahu gitu loh. Furkan menjadi barang langka yang mahal saat ini. Inilah kondisi umat Islam sekarang. Sudah tidak punya lagi furkan. Kemampuan membedakan. Mana hak. Mana batil. Ini yang batil. Ini loh. Kemampuan ini yang tidak punya saudara. Kalau punya sama aman. Coba lihat sekarang. Kadang-kadang kita melawan furkan sendiri. Dan kita cocok-cocokan gitu loh. Kita punya masalah. Kita tanya sama seorang ustad. Ustad saya punya masalah begini, 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 begini. Boleh nggak ustad? Nggak boleh. Ustadnya payah. Ustadnya payah. Ustad ini payah. Nggak, nggak ini. Nggak, nggak, nggak move on. Nggak update. Tanya lagi sama ustad yang lain. Ustad, bagaimana nih? Saya memilih si ini, si ini, si ini. Bagaimana? Itu nggak boleh. Wow, ustadnya nggak bener. Ustadnya nggak bener. Tanya lagi. Ustad, bagaimana gini, 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 gini. Oh, boleh aja. Nah, ini bener. Ini bener. Ini bener. Coba. Lihat orang munafik itu. Dia milih. Nah, inilah kondisi kita saat ini. Dan inilah kondisi akhir zaman. Yang kita langsung bahas. Siap. Versis Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Jamah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah masa. Di mana kita berada di sini. Kita nggak berada di sini. Sini, 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 sini. Kita, 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 kita. Walaupun, gini lah. Inilah masa sekarang kita. Kita semua berada pada masa akhir zaman. Dan kita berhadapan dengan Dajjal. Siapa Dajjal yang dimaksud? Apakah manusia yang tinggi, besar, yang matanya satu? Dan tidak semua orang yang matanya satu itu Dajjal. Kalau semua orang menutup mata satu Dajjal, kan kesian miharja. Apa anto? Kalau dari orang Islam yang baik. Orang Islam Betawi yang baik. Sunda ya, Betawi yang baik. Dan siapa Dajjal sebenarnya? Apakah dia yang bertubuh tinggi, besar? Berlambut keriting, berkulit coklat? Apakah dia yang membawa perbendaharaan? Apakah dia yang bermata satu? Dengan sebelahnya seperti anggur yang keluar? Apakah dia yang apabila berdiri, lautan itu hanya sekakinya? Apakah dia yang selalu membawa kemana-mana perbendaharaan? Ini semua hadis Nabi loh ya. Saya cuma menggunakan bahasa sendiri yang umum gitu ya. Apakah dia yang selalu kemana-mana membawa perbendaharaan? Dan membuat semua orang tekuk lutut karena menginginkan Dajjal. Apakah dia yang di jidatnya bertuliskan Ka, Fa, Ro? Yang hanya orang beriman saja yang mampu melihatnya? Apakah dia yang baru keluar dari tembok-tembok Cina? Eh, ngomong Cina rasis nggak? Rasis nggak? Kan katanya mesti apa? Tionghoa. Harus ngomongnya Tionghoa ya? Tiongkok ya? Harus ngomong Tiongkok. Siapa yang bikin aturan begini? Bilang Arab, boleh. India lo, boleh. Bahkan suku, Batak lo, lo Sunda, lo Jawa, boleh nggak masalah. Lo Makassar, lo Bugis, nggak masalah. Begitu, lo Cina rasis. Anti kebenekaan. Anti pluralismo. Siapa yang ngajarin sih begini? Kenapa nih rezim jadi begini? Negaranya sendiri yang menyebutkan RRC. Republik Rakyat Cina. Lah kok kita nggak boleh ngomong Cina? Pesawatnya? Chinese Airlines. Apa itu? Penerbangan Cina. Makanannya? Chinese Food. Restorannya? Chinese Restaurant. Boleh. Kenapa? Boleh. Kenapa sih bilang Cina nggak boleh? Heran gitu loh. Rezim saat ini. Ngomong Cina rasis. Anti kebenekaan. Seolah-olah dia yang paling kebenekaan Tunggal Ika. Yee. Kenapa begitu? Kenapa? Ini ada apa begitu loh? Sampai orang mesti sebutnya tuh khusus gitu loh. Bingung. Kesian kalau ke pasar. Ayo-ayo beli petai Tionghoa. Nggak ngerti dia ntar. Kelamaan. Apa tuh Pak? Ya. Saya nggak boleh nyebutnya. Pokoknya petai Tionghoa. Bilang petai Cina gitu. Ntar tahu-tahu Tionghoa. Wah elah. Aneh banget ini ya. Aturan-aturan ini ya. Kenapa sih? Sampai aturan-aturan kayak begitu? Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Orang Cina banyak yang baik. Beneran saya bicara. Banyak yang baik. Pak Quick itu baiknya luar biasa. Nasionalisnya luar biasa. Pak Antonio Safi itu orang Cina. Nggak masalah. Felix itu orang Cina. Bindi gue aja keturunan Cina. Nggak masalah. Ya. Bokin gue Cina bro. Nggak ada masalah gitu ya. Susah amat. Lah. Fatahila itu istrinya Cina loh. Ya. Pendiri Betawi ini. Putrinya istrinya Cina loh. Meriamnya kan dari. Apa namanya. Miriam Cirebon. Sebagai maharnya kan. Putri apa? Campa. Jadi nggak ada masalah. Kenapa sih? Udah deh. Jangan pakai ribet-ribet deh. Eh tapi saya sedih. Tadi ngomong apa kok? Teribet-ribet Cina. Oh. Apakah dia yang timbul dari tembok Cina? Ya ajus maksudnya. Lihat saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah kondisi kita saat ini. Bukan hanya dalam wujud sewujud-wujudnya seperti itu. Tapi juga dalam wujud sebuah sistem. Dan jangan lupa. Sistem. Yang menguasai konspirasi saat ini. Ya. Kamera lagi ngikutin saya tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Capek loh kan tuh kan. Jadi nggak disenter terus. Ya nggak. Bisa ngupil maksudnya gitu. Kan begitu. Lagi-lagi kita ngupil sebentar terus ini. Ya. Teman-teman sekalian. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Lihatlah saat ini kondisi. Siapakah konspirasi. Yang membuat umat Islam saat ini terpojok. Tersuduk. Dan berhasil secara gemilang. Sampai kalau ada pemboman sedikit. Itu Islam. Teroris. Siapakah mereka. Secara berhasil gemilang. Menyudutkan umat Islam. Sampai di Amerika. Islamis teroris. Di Belanda. Di Paris. Islamis teroris. Kapan puncaknya. Saudara ingat. 9-11. Dajjal itu. Bernama. Illuminati. Freemason. Kelompoknya. Illuminati lah. Dibalik semua. Kekacauan dunia saat ini. Illuminati lah. Yang membentuk IMF. Illuminati lah. Yang membentuk IGGI. G7. G8. Illuminati lah. Yang membuat skat-skat antar agama itu hilang. Illuminati lah. Yang membentuk agama Samawi. Illuminati lah. Yang mengatakan kita semua bersaudara. Illuminati lah. Yang menciptakan sistem-sistem itu. Illuminati lah. Yang membuat. WTC rubuh. Bukan orang Islam. Bukan. Siapa? Osama bin Laden. Bukan. Illuminati lah dibalik ini semua. Update dong. Update. Anda buka 9-11 investigation. Dan masuk ke webnya. Dengan jelas dan gamblang disana. Bush adalah. The. Apa. The creator. Bahkan Perdana Menteri Itali ngomong itu. Ya. CIA. Behind 9-11. Ya. Jelas sekali. Mungkin sudah diambil-ambilin sekarang. Youtube-nya udah gak beredar lagi. Tapi saya yang. Punya kawan di Amerika. Selalu supply. Dan saya simpan. Supply. Saya simpan. Supply. Saya simpan. Yang nanti kalau ada waktu. Akan kita buat khusus. Who is Illuminati. Jangan-jangan ada di sekitar kita. Di film karton kita. Di produk-produk kita. Di baju-baju kita. Di make up-make up istri kita. Illuminati. Adalah musuh. Yang kita sebut sekarang Dajjal. Dan subhanallah. Maha cerdas. Rasulullah s.a.w. Illuminati itu ternyata simbolnya. Mata satu. Subhanallah. Lalu apa? Kondisi saat ini yang membuat kita. Mungkin gak bisa bergerak. Mungkin gak bisa ber. Masya Allah. Illuminati. Saya simpulkan. Ini gak ada dimana-mana. Saya sendiri yang menyimpulkan. Saya menyimpulkan sendiri. Illuminati itu menguasai dunia. Dengan. Lima F. Lima F inilah. Yang menjadi biang keladi. Yang membuat kita tidak bisa bergerak. Dan inilah kondisi umat Islam Indonesia saat ini. Illuminati. Freemason. Intinya adalah menghapus semua sekat-sekat yang memisahkan antar manusia. Mereka membentuk New World Order. Dengan FFF ini. Mereka membuat dunia ini semua sama, serata, rata semua. Dengan New World Order. Illuminati adalah memulai gerakannya tahun 37. Bayangkan. 37. Versi lama. Yaitulah untuk mencari Haikal Sulaiman. Sampai 1878. Atau 1879 begitu. Baru mulai model baru. Dikuasai 13 orang saja. 13 orang yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan kita berada di tengah-tengah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Maka F pertama yang dikeluarkan supaya kita tidak bisa bergerak adalah finance. Financial. Coba lihat. Illuminati. Yang menciptakan ini semua. Uang kertas. Menjadi aneh harganya. Aneh. Sama-sama kertas, sedara. Nggak masalah dia akal. Nabi Muhammad sudah punya sistem yang luar biasa dengan keping emas. Tapi lihat. Berantakan dengan serangan mereka. Ya. Berantakan, sedara. Padahal kalau itu terjadi. Masya Allah. Dan lucunya. Amerika sekarang mulai melirik mata uang emas. Mereka sendiri nggak tahan. Finance. Mereka menciptakan kekacauan dunia tahun 1923. Dia bom dengan uang pada waktu itu. Berantakanlah sistem. Lalu 19. 99. 89. Apa 98 ya? 98. Ditandai dengan krisis moneter yang luar biasa. Juga financial unsurnya. Uang kita jadi nggak berharga. Uang-uang orang yang negara-negara muslim. Menjadi lemah. Tak berdaya. Menghadapi uang-uang dolar. Beberapa negara saja yang masih kuat. Karena dia mampu mengatakan go to hell. To IMF. Selebihnya yang masih menerima bantuan itu sampai sekarang terparah. Terpuruk. Tidak bisa bergerak sama sekali. Dan diciptakanlah sebuah mata uang yang berlaku untuk semua dunia. Dan itu adalah sebuah proses untuk mengumpulkan semua orang-orang yang berada. Berada dalam satu genggaman data. Data itu bernama visa. Dan untuk menyamarkan dominasi ini. Mereka sendiri yang membuat mastercard. Bila di kantong Anda ada visa. Anda mastercard. Di kantongmu ada illuminati. Lihatlah kondisi kita saat ini. Siapa yang gak punya. Tiap hari ditelepon. Tiap hari ditelepon. Halo. Selamat. Bapak terpilih. Bapak terpilih. Bapak betul. Anda saya gini ya. Ini boleh diviralkan semacam pertobatan saya. Karena dulu saya yang training mereka. Halo. Betul saya bicara dengan Bapak Arief Rahman. Dia akan bilang apa? Ya. Sudara. Teknik ini. Teknik namanya hipnosis. Ini hipnosis neurotransmitter. Yang jauh jarak jauh. Hipnosis. Cukup mengatakan lima. Ya. Yang keenam. Anda akan terpengaruh. Makanya selalu dikatakan. Halo. Apakah saya bicara dengan Bapak Arief Rahman? Iya betul. Pak Arief. Pak Arief masih di telkom kan Pak? Iya betul. Pak Arief. Pak Arief alamatnya disini betul. Iya Pak Arief. Pemegang salah satu kartu kredit. Visa atau mastercard. Iya betul. Dan masih aktif Pak? Iya masih aktif. Udah kena loh. Langsung udah. Maka saya kalau bilang. Saya punya teknik juga untuk membatalkan itu semua. Dan Anda terhindar dari hipnosis. Ya. Ini semacam pertobatan saya. Dulu saya ngajarin soalnya. Saya kalau kering. Halo. Bisa bercilakan Bapak. Lengkap namanya Ahmad Haikal Hasan. Dari mana? Jangan bilang ya. Dari mana? Betul nih Pak. Dari mana? Betul gak Pak? Dari mana? Jangan bilang ya. Jangan pernah bilang ya. Anda akan terperanjat. Tapi kalau saya sekarang punya cara lagi. Betul dengan Bapak Ahmad Haikal Hasan. Iya betul. Bapak pemegang kartu. Saya gak bilang kamu untuk kartu kredit. Gitu. Dibilang kartu kredit aja. Lalu saya bilang. Saya gak ngomong dengan dia. Lalu siapa saya deketin. Sudara-sudara sekalian. Jam'ah. Rohimakumullah. Ini saya dengerin. Sudara sekalian. Maka hindarilah riba. Apalagi kartu kredit. Itu merupakan siksaan Allah kejam. Itu siksaan dari Allah luar biasa. Dan siapapun. Yang memasarkan kartu kredit itu. Dia akan mendapatkan ancaman dari Allah SWT. Dan dosa orang yang riba itu. Paling rendah itu. Sama dengan orang yang menjijinai ibu kandungnya. Tut. 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 Ditutup. Gitu ya. Begitu caranya. Jadi saudara. Caranya begitu. Siapkan hadis soal riba. Begitu. Halo. Dengan Bapak Arif Rahman. Dari ini ini. Sudara sekalian. Rasulullah bersabda. Pasti ditutup. Dan langsung dicoret nama kamu. Ya. Finance. Membuat kita tidak bisa bergerak. Itulah kondisi umat Islam saat ini. Solusinya nanti. Ya. Yang kedua. Funding. Anda dipaksa mengutang. Fund. Dipaksa mengutang. Nggak perlu. Dipaksa mengutang. Lihatlah. Lihat. Kita nggak perlu. Tapi lihat. Gelontoran duit dari China. Dari Tionghoa. RRT. Republik Rakyat TINA. Ya. Digelontorkan uang. Digelontorkan. 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 Coba. Funding. Kita nggak bisa bergerak. Hutang sana. Hutang sini. Dengan ini belum kelar. Ditambah lagi dengan ini. Dengan ini belum kelar. Tambah lagi dengan ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Berapa hutang kita sekarang ke luar negeri? Berapa? Rp4.000. Rp4.000. Rp6.000. Rp6.000. Rp6.000, Bu. Memang udah Rp6.000 dari dulu. Hampir Rp7.000. Hampir Rp7.000 triliun. Coba. Rp4.000 mah jaman dulu. Sebelum ada pemerintahan sekarang. Coba lihat. Pak Harto turun. Bahkan bukan Pak Harto deh. Tahun 2012. Baru Rp1.900 triliun. Dengan hebatnya tuh. Beb, beb, beb. Dan sekarang akhirnya apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sudara. Angola dulu kayak kita. Dikasih utang pinjeman dari Republik Raya Cina. Terus, 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 terus. Sampai Angola tidak bisa bergerak. Dan akhirnya terlibat sampai dengan sekarang. Tidak sanggup berdiri tegak. Hampir-hampir diambil negara itu. Karena semua sistem yang atur sekarang RRC. Zimbabwe. Sebuah negara kecil. Yang miskin tadinya. Digelontorin duit, 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 duit. Terus, terus, terus. Infrastruktur disik, terus dikasih oleh Cina. Akhirnya Zimbabwe tak sanggup bayar. Dan sekarang uang yang berlaku di Zimbabwe adalah Yuan. Tibet. Sebuah negara merdeka. Awalnya dikasih tuh bantuan dari Cina. Pasukan, tenaga kerja dikirim semuanya. Waduh, semua-semua. Ternyata tenaga kerja, tenaga kerja itu adalah tentara-tentara terlatih. Yang kemudian, pop, langsung dunia tercengang. Tibet tiba-tiba diambil oleh Cina. Dan dalai lama pemimpinnya dibuang. Yang baru terjadi apa? Baru minggu lalu. Update dong, brother. Jangan lihat. Apa namanya? Internet tuh carinya yang bagus. Untuk Anda kena lihat apa itu berita-berita luar negeri. Srilanka. Srilanka. Diutangin apa? Bandara. Bandara dibuat semogah-mogahnya. Semewah-mewahnya. Pesawatnya? Gak ada. Akibatnya apa? Srilanka berkata, kami serahkan bandara itu. Ambillah kembali. Ambil kembali. Apa jawaban Presiden Cina? We need our money. Not your airport. Lihat minggu depan apa yang terjadi dengan Sri Lanka. Lihat. Minggu depan apa yang terjadi. Ini sebuah kata-kata yang pedes dari seorang Presiden... Cina. Presiden Tionghoa. Gak asik ya. Presiden rakyat Cina. Rubrik rakyat Cina. Saudara Fan. Inilah kondisi kita saat ini. Yang ketiga. Food. Satu paket and medicine. Kedaulatan pangan hampir-hampir kita tidak bisa. Hampir-hampir kita tidak bisa. Air yang kita minum. Punya siapa? Kopi yang kita minum. Punya siapa? Gerai-gerai kopi yang banyak. Milik siapa? Baik teman-teman sekalian. Yuk. Lihat. Food. Kita gak punya kedaulatan pangan. Kemarin saya baru pulang dari Lampung. Untuk metro. Apa namanya? Pajak. Kantor pajak. Di metro Lampung. Di sana saya menyempatkan diri itu ngobrol. Karena kesempatan. Kalau ke daerah. Kapan lagi kita ngobrol-ngobrol sama orang daerah. Saudara tahu? Petani-petani di Lampung. Tidak bisa lagi jual singkong. Karena singkong mereka hanya dihargai 300 rupiah per kilogram. Nangis mereka, saudara. Kenapa? Karena begitu membanjirnya singkong-singkong dari negara lain masuk ke Indonesia. Kita tidak punya kedaulatan. Tegak sekali. Tegak setegak-tegaknya. Manusia yang mengizinkan itu. Singkong, saudara. Masuk ke negara kita. Singkong. Allah Akbar. Kedeleh. Petani kedeleh kemana sekarang? Tidak ada. Mereka, dajjal, telah membuat sebuah sistem pangan yang menyakitkan hati kita. Namanya GMO. Tahu? Apa? Genetical. Modified. Organism. Jelas mereka bisa jual singkong 50 perak sekilo. Kenapa? Tidak pakai air. Tidak pakai tanah. Tidak pakai orang. Tidak pakai bibit. Tidak pakai pupuk. Mereka menciptakan singkong-singkong sintetis. Tidak bisa kita bedakan mana GMO, mana singkong beneran. Mereka melakukan itu kepada kedelai. Sehingga kedelai-kedelai kita, tidak lagi bisa. Yang saudara makan, tempe, tahu saat ini adalah hasil dari GMO. Genetical Modified Organism. Entah apalagi yang nanti yang di-GMO-kan. Doakan. Insya Allah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram. Sehingga para eksportir-importir itu tidak bisa lagi. Sewenang-wenang. Menjajah kita dari kondisi food. Apa yang kita punya? Food apa yang original kita punya? Sari roti. Walaupun punya orang Indonesia, tapi udahlah. Bukan saya membenci sari roti. Udahlah, stop. Makan gitu-gituan, stop. Roti. Siapa? Punya apa? Fabriknya punya, bukan punya kita. Kasih pakai mentega. Menteganya bukan punya kita. Kasih coklat. Coklatnya bukan punya kita. Ya, Swiss. Belanda. Itu coklat-coklatnya. Udah stop. Baliklah ke ongol-ongol. Itu lebih sehat. Ya, putu mayang. Apa namanya? Telepon. Apa lagi? Combrok. Singkongnya singkong dia juga, ya Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Coba apa lagi, saudara? Apa lagi? Apa lagi? Inilah kondisi umat Islam saat ini, saudara. Menyedihkan. Kita tidak punya kedaulatan pangan. Kedaulatan minuman tidak ada, pangan tidak ada semua. Apalagi kalau kita sebut soal obat. Allahu Akbar. Obat yang beredar adalah Pfizer. Punya siapa? Takeda. Punya siapa? Apalagi, Merz. Punya siapa? Siapa? Vitamin-vitamin itu punya siapa? Lihat semuanya. Punya Amerika. Kita tidak punya kedaulatan pangan. Kita tidak punya kedaulatan obat. Semua punya mereka. Obat kita sisa apa? Obat kuat. Madura. Baru asli. Labuan Madura obat kuat. Baru ada. Yang lebihnya, coba lihat punya siapa? Alat-alat infus segala macam. Kita tidak punya kedaulatan itu semua. Pemerintah. Tidak ada support yang maksimal. Untuk membuat kita menjadi berjaulat secara pangan. Dulu kita ingat zaman Pak Harto, almarhum. Kita itu berjaya sekali. Petani-petani makmur, luar biasa. Petani-petani kaya raya. Surplus. Surplus. Panen sampai dua kali. Sampai kita ekspor itu beras. Malaysia makan beras kita. Thailand. Filipin. Makan beras kita. Brunei. Bahkan Australia. Makan beras kita. Sekarang kita tidak punya. Kita ambil. Kita ek. Kita impor. Kita makan beras mereka. Saya ceramah di Malaysia. Orang Malaysia bilang begitu. Dengan senyum-senyum dia berkata. Michael. Sebelumnya. Kita makan beras Bapak. Saat ini. Semua Indonesia makan beras dari kita. Tak gue colok mata lo. Ngomong enak banget. Nyakitin hati ngomongnya. Sudara. Medicine kita ngapusnya. F yang ketiga. Eh, maaf. Yang keempat. Itu adalah fashion. Fashion termasuk kosmetik di dalamnya. Fashion ini. Coba. Mungkin diantara kita sedikit saja yang terpengaruh dengan fashion. Tapi istri-istri kita di rumah. Maksudnya istri di rumah. Istri-istri-istri kita di rumah. Istri di rumah. Itu lihat. Dia sangat dominan. Lihat. Bukan cuma itu. Lihat. Para-para orang-orang kaya di mana. Apa yang dia beli? Dia beli merek. Dia beli merek. Sehingga. Masya Allah. Kita gak berdaya. Bahkan. Di luar negeri itu dibuang. Di sini. Masuk. Baju bekas. Ya kayak begini-gini gitu pakaiannya. Kosmetik. Apa yang dari sekarang kita? Alhamdulillah. Ada wardah kosmetik. Boleh sebut produk dong. Yang penting produk Islam ya. Pakailah wardah kosmetik. Saya harus segera. Mana. Yang jemput dari. Baik. Belum ada. Belum ada. Alhamdulillah. F yang ketiga. Yang terakhir. Itu adalah. Freedom. Yang anak turunan freedom itu adalah. Beri dia kerebasan. LGBT. Liberal. Beli dia. Pluralisme. Beli dia. Seks bebas. Beli dia. LGBT. Dan ini paling laku. Terakhir ini. Inilah. Kondisi kita saat ini saudara. Kita terjebak dalam kondisi ini. Dan ini dikemas. Ya. Dikemas dengan satu huruf. Pernah lihat kode ini? Apa itu? Entertain. Mirip ya. Mirip. Entertain. Dunia entertain. Yang membuat. Food kita menjadi. Terpengaruh. Yang kita makan. Yang kita minum setiap saat. Obat-obatan. Fashion kita semua terpengaruh. Cosmic semua terpengaruh. Saudara sekalian. Lanjut. Saudara sekalian dimulakan Allah. Lihatlah liberal. Lihat liberal coba. Lihatlah di Facebook anda. Di Twitter anda. Di Instagram anda. Lihat semua. Jangan lihat sebuah komunitas anda sendiri. Anda akan terpaku dengan komunitas kita. Coba lihat secara umum secara global. Lihat trending topic. Pasti mereka. Kecuali kalau kita lagi menyebarkan sesuatu. Tapi trending topic. Lihat mereka semua. Ya. Giliran ada yang konsisten sekali. Beb. Langsung hilang tuh. Webnya. Langsung terpengukam webnya. Coba. Liberalisme. Begitu mengejala dan melebar. Saya kemarin memberikan pengajian. Di sebuah. Sekelompok para artis. Saya bilang kok tumben. Saya kok. Saya gak tahu. Begitu saya datang. Semuanya artis. Enggak usah disebut satu persatu. Tapi semuanya artis. Dan rata-rata. Separuh-paruh. Ada yang berjirbab separuh. Separuhnya tidak berjirbab. Dan Anda pasti kenal nama orang itu. Dan Anda tahu gak? Saya tanya. Ini kenapa? Kok tumben saya begini? Mereka bilang apa? Ya Ustadz. Kami punya grup khusus. Grup apa? Artis. 212. Luar biasa. Saya gembira banget di sana. Ya selain. Gembira. Ya. Banyak. Banyak yang ternyata tidak bersuami. Gitu. Dan saya udah simpan semua nomor HP-nya. Tujuannya untuk mencarikan jodoh. Jangan prasangka buruk sama saya. Iya. Terakhir sekali. Ya udahlah. Yang ada aja. Baik. Teman-teman sekalian dimulakan Allah. Kenapa saya cerita ini? Karena apa? Karena mereka mengundang saya. Karena mereka setiap hari diganggu oleh kaum liberal. Setiap hari. Mereka berkata. Diunjukin nama saya. Nih Ustadz. Tolong baca. Kami udah gak bisa lagi menjawab mereka. Dan musuhan akhirnya. Sama artis. Bilang apa? Cie-cie-cie. Masih pakai handphone. Itu kan produknya orang kafir. Ini kata-kata baru. Kata-kata sihir. Dari mereka. Cie-cie-cie. Masih pakai handphone. Itu kan produk orang kafir. Kalau mencari. Jangan pakai Google lagi ya. Itu kan orang kafir yang punya. Lihat. Lihat. Kita diracuni oleh demikian. Akhirnya apaan? Iya sih. Akhirnya dia. Malu. Dia malu. Akhirnya dia. Mergabung dengan kelompok tersebut. Sama. Dengan kata-kata sihir. Yang membuat. Petahana saat ini menjadi menang. Pada waktu itu. Dengan kata-kata sihir. Bagaimana? Daripada. Lebih baik. Daripada punya. Lebih baik. Punya pemimpin kafir. Tapi adil. Daripada punya pemimpin Islam. Tapi korupsi. Ini kata-kata sihir. Sudara. Ya. Kata-kata sihir yang jitu. Yang bukan sembarangan. Dibentuk oleh. Staff-staff mereka. Dirancang kalimat itu dengan canggih. Dan itu betul-betul. Kata-kata itu mengandung kata-kata hipnosis. Ya. Kata-kata hipnosis. Kita langsung. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Gitu loh. Sebuah kata yang nyaris tak tertolakkan. Ya. Hypno-selling. Ya. Namanya ya. Hypno-sentences. Maaf. Hypno-selling sentences namanya. Nah. Teman-teman sekalian yang dimulakan Allah. Mari makanya saya bilang. Lawan ini semua. Lawan nomor satu. Dengan mengatakan. We don't need you. Lawan nomor dua. Dengan hanya mengatakan dan belanja yang perlu-perlu saja. Hindari riba. Berarilah ke syariah. Selesai. Selesai mereka semua. Kalau umat Islam. Lari ke syariah. Lari lah ke syariah. Beres. Finance. Fund. Selesai. Coba lihat. Masih adakah kita punya yang bukan syariah? Come on. Ayolah. Gitu loh. Hentikan. Ada bank syariah mandiri. Ada bank syariah BNI. Ada bank syariah BRI. Ada bank syariah. Apa lagi? Muamalat. Muamalat punya Malaysia. Taruh uang di sana sebanyak-banyaknya punya orang Malaysia. Dalam negeri dulu. Banyak. Bank syariah-syariah itu. Letakkanlah uang Anda di sana. Cabutlah dari bank-bank yang konvensional. Cabut. Setidaknya. Wah. Sahih lah sama aja sama ini. Sama apa. Sama konfen. Sama aja. Setidak-tidaknya ada kata syariah lah. Gitu loh. Iya. Beneran. Setidak ada kata syariah. Gitu loh. Asuransi. Kalau Anda perlu. Asuransi syariah lah. Tuh. Jangan diskotik syariah. Gak bakal ada. Gitu loh. Diskotik syariah. Gak bakal ada dong. Gak apa-apa ini diskotik. Yang penting. Yang penting. Yang penting. La ilaha illallah. Gak ada. Ya tetap. Nah. Teman-teman sekalian. Food. Fashion. Freedom. Lawan. Satu. Saya pernah bicara disini kalau tidak salah. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Harus punya 10 account Facebook. 10 account Twitter. 10 account Instagram. Untuk apa? Untuk lawan. Paham mereka. Nah. Akhir kalam. Karena udah mau selesai. Saya mau sampaikan begini. Ingat dulu. Ketika Bapak Ridwan Kamil. Ya. Nyebut nama nih. Ya. Gak apa-apa untuk kebaikan. Bapak Ridwan Kamil. Mengatakan dalam. Accountnya. Twitternya. Itu kaum LGBT. Lebih baik berobat dulu deh. Sebelum masuk kota Bandung. Hanya dalam waktu satu hari. 96 LSM. Pro. LGBT. Membuli. Bapak Ridwan Kamil. Dan membuatkan surat. Ditembuskan kepada Bapak. Kepada Bapak Cahyokumolo. Gubernur dan. Menteri dalam negeri. Akibatnya. Diperingatilah dia. Coba. Hal yang sama. Terjadi pada Bapak Mahfud MD. Ketika dia mengatakan. LGBT itu menjijikan LGBT. Yang tren kemarin itu. Namun Alhamdulillah. Kita. Punya cara jitu. Untuk meredamnya. Kita lawan setiap hari. Setiap orang harus punya 10 account Facebook. 10 account Twitter. Dan 10 account Instagram. Lawan mereka. Bep. Sekarang bungkam. Terprosok. Ini yang kita lupa. Ini yang kita lupa. Pasangan gubernur. Yang saat ini sedang bertanding. Satu kelompok. Telah membiayai ini dengan cara yang sangat besar. Barusan. Ada kasus. Wayang. Siapa yang bermain disana. Udah tau. Silahkan. Japri dengan saya. Saya akan. Saya akan buat. Jelek-jelek. Gue Ustadz. Tapi gue S1 Informatika. Jadi gue tau lah yang kayak begitu-begitu. Siapa yang bermain di belakang itu. Ya. Tapi kita lihat di belakang situ. Lihat semuanya. Oh. Siapa yang bermain disana. Oh. Jelas sekali. Mereka hendak membenturkan. Hendak membenturkan umat Islam. Dengan. Suku Jawa. Supaya umat Islam. Banyak musuhnya. Ya Allah. Gak bisa umat Islam dikituin. Kita tau semua. Bahwa. Wayang adalah. Cara Islam masuk ke Indonesia. Salah satunya. Jadi gak bisa dibenturkan-benturkan seperti itu. Ya. Sudara. Lanjut lagi. Coba. Coba mana. Halo. Ya. Baik. Lanjut. Jadi teman-teman sekalian. Liberalisme. LGBT. Ini luar biasa. Gak bisa didiemin. Karena ini adalah bagian freedom dari mereka. Dan satu lagi. Yang harus dipahami. HAM. HAM. Apa-apa HAM. Apa-apa HAM. Ini HAM. Itu HAM. Mau ngomong dikit HAM. Gak boleh. Gak boleh ini. Gak boleh itu. Sudara. Apa artinya kalau begini? Kita terkungkung dalam kondisi seperti ini. Ya. Tadi ada yang saya mau ngomong. Tapi saya belum. Itu gara-gara telepon masuk. Ini. Sebentar. Liberalisme. Prolarisme. Masih LGBT. Lihat ya. Lihat. Lihat. Ketika ini terjadi semua. Ya. Baik teman-teman sekalian. Entertain. Tadi saya mau ngomong entertain. Semuanya sudah di entertain. Lihat. Tadi yang LGBT. Oh iya LGBT. Baik. Terima kasih. Diingatkan kembali. Sudara. Perlahan tapi pasti. Mereka punya pengikut. Mereka punya kekuatan yang luar biasa. Yang mungkin tidak terbayangkan oleh Antum sekalian. Ya. Ada. Untuk mencari teman di LGBT. Itu ada sebuah. Apa namanya. Di Play Store. Aplikasi. Anda tinggal klik. Hidupkan. Dan Anda bisa source. Langsung. Itu ribuan di sekeliling Anda ada. Alamatnya. Dan seperti. Aplikasi Gojek. Aplikasi Uber. Anda tinggal klik. Lalu terjadilah komunikasi. Dan terjadilah. Dan ini sangat menggila di Indonesia. Sudara. Ini akan melemahkan sendi bangsa. Ini akan menghancurkan secara pelan. Tapi pasti. Dajjal. Betul-betul telah ada. Di tengah-tengah kita. Ya. Belum lagi ham. Ya. Apa-apa gak boleh. Ini ham. Itu ham. Itu ham. Allahu alam bisawab. Saya kalau gak diputus. Ini akan terus nyerocos nih. Saya harus buka. Dan memberi kesempatan tanya jawab. Dari sesi pertama. Dan sesi sekarang ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Inilah kebercayaan kerjaan umat Islam. Sesi satu. Dan sesi dua. Inilah kondisi-kondisi kita. Bagaimana caranya kita. Saya sudah sampaikan tadi. Stop. Berilah ke syariah. Stop. Dan lakukan ini setiap saat. Dimanapun kamu berada. Dan jadilah pejuang-pejuang Islam. Insya Allah. Sampai di sini dulu. Silahkan tanya jawab. Baik. Bapak sisat. Kita masih ada waktu. Tanya jawab. Silahkan bapak. Yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muda Ustaz. Masih sudah. Saya mau menanyakan yang saya disatul tadi. Ini sebetulnya yang dianggap kejayaan Islam. Dan dari zamannya Nabi Ibrahim. Sampai. Dan ini Ritmanya. Apa itu Ustaz? Kalau kita dari awal sampai terakhir adalah minor. Sementara penguasanya mereka yang majoriti. Baik. Ada lagi silahkan ditampung. Saya juga Ustaz. Tadi Udha. Yoga. Habis ini Udik pasti nih. Sejauh mana semangat 21-22 kemarin itu terhadap rakan-rakan Indonesia? Alhamdulillah. Baik. Baik. Terima kasih. Satu lagi. Silahkan. Saya tadi bermakmum sama Anda. Anda isyakan ya. Makmum saya maghrib. Nipu gue loh. Saya tertarik dengan yang tadi kita sebuah, apa namanya konten-konten apa ini ya. Bagaimana dengan misalnya pertimbangkan bahwa ketika kita meladeni lah. Apa-apa? Meladeni mereka ibu. Meladenin. Atau ngangguplah. Iya. Itu apakah kemudian, kadang kita juga punya teman-teman yang sebelumnya tidak tahu, melakukannya tahu, berdasarkan, kemudian mencari tahu gitu. Bagaimana kalau teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas? Ayahfadal. Yudi. Alikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari, Yudi hari ya. Bagaimana sikap Rasulullah. Allah wasallallahu alaihi wa sallam. Barik alih. Rasulullah wasallallahu alaihi wa sallam menghadapi munakrib. Karena sekarang, kaum munakrib. Sekarang diantar kita banyaknya muslim. Sholat juga tapi justru berpihak di muslim kita. Bagaimana sikap Rasulullah menghadapi orang-orang yang seperti ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebenarnya di mana masa kejayaan Islam? Nah inilah yang saya maksud. Jangan sampai tertipu. Karena apa? Karena Al-Quran menyatakan Nabi Isa itu menang. Tapi faktanya tidak. Dalam kacamata kita. Al-Quran menyatakan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu. Dan Rasulullah menyatakan Hamzah itu menang. Padahal kenyataannya tewas terbunuh. Maka itu kita meluruskan dulu bahwa yang dimaksud kejayaan Islam adalah kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah SWT. Tanpa ada gangguan apapun. Itulah kemenangan sejati. Itulah yang membuat Fadhan Mubina. Ketika Fadhan Mubina berhasil mengusir penjajah Portugis. Yang sudah nyata-nyata menduduki kota Batavia. Sunda Kelapa dulu sebelumnya. Langsung Fadhan Mubina. Ini kemenangan yang nyata. Bukan menang menduduki itu. Tapi kemerdekaan. Untuk beribadah. Kemerdekaan. Untuk melaksanakan perintah Allah. Dengan menerapkan segala hukum-hukum Allah. Itulah kemenangan sejati. Walaupun mati. Walaupun hayat di kandung badan. Tapi Allah tidak pernah melihat hasil. Nabi Yunus tetap pemenang. Walaupun dia lari dari umatnya dan dimakan ikan. Nabi Zakaria tetap pemenang dan mulia diri Allah. Walaupun dia tewas dalam batang pohon di gergaji. Nabi Yahya tetap pemenang dan tetap jaya. Walaupun dia dipenggal lehernya oleh Yahudi. Demikian kemenangan yang sejati. Adalah kemenangan kebebasan. Nah sukses. Apa itu sukses sudara? Jangan terpukau oleh kata-kata motivator. Sukses itu adalah punya mobil sekian banyak. Punya rumah sekian banyak. Jangan sudara. Sukses tercapainya sebuah keinginannya. Seorang ibu yang berhasil melahirkan secara gemilang. Dia sukses. Seorang ibu yang menyusui anaknya selama dua tahun full. Bahkan lebih. Dia orang yang sukses. Jadi lihatlah sukses. Sebuah pencapaian terhadap sebuah keinginan. Dan ketika kita bebas dan beribadah kepada Allah. Dia adalah mengalami masa kejayaan. Kalau dianggap. Masa kejayaan itu adalah menguasai harta. Tahta. Dan segalanya. Ternyata. Menurut Allah. Itu adalah sebuah fitnah. Dihiasikan manusia dengan. Apa ayatnya? Dan juga untuk membantah kejayaan itu soal fulus. Gitu mas. Jadi kejayaan ini setelah sedati adalah. Terciptanya sebuah kemampuan dan kejayaan. Untuk beribadah sesuai dengan apa yang kita kehendaki tanpa ada yang mengganggu. Dan itu dijamin oleh negara. Betapa bahagianya dulu ketika kita berhasil mengusir Belanda. Namun seresep. Diambil alih pemerintahan oleh Soekarno. Yang sang nasionalis. Yang membuat Islam akhirnya mengalah. Padahal. Jelas sekali pada waktu itu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu. Maka penjajahan di atas dunia. Harus dihapuskan. Karena tidak sesuai. Dengan peri kemanusiaan. Dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia. Dengan selamat sentausa. Mengantarkan rakyat Indonesia. Kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka. Bersatu. Berdaulat. Adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah. Yang maha kuasa. Itu. Itu kejayaan sesungguhnya. Atas berkat rahmat Allah. Yang maha kuasa. Dan didorong dengan keinginan yang luhur. Supaya berhidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu. Aku jadi baca pembukaan aku. Akhirnya menyusunlah. Ketuhanan yang maha esa. Representatif dari. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Representatif dari. Persatuan Indonesia. Representatif dari. Kerakyatannya diperoleh hikmah kebijaksanaan. Representatif dari. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Representatif dari. Dikemas dengan cantik. Dalam sebuah pasal-pasal Pancasila. Jangan memusuhi Pancasila. Dan jangan bertentangan dengan Pancasila. Mau gak mau. Suka gak suka. Negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh para pendirinya. Menjadikan Pancasila sebagai. Dasar negara. Dan undang-undang dasar 45. Sebagai dasarnya. Dan pembukaan. Dari dasar. Dari segala dasar hukum. Sudara. Islam lah yang paling pas. Yang paling pas dengan. Pancasila dan undang-undang dasar 45. Negara berdasarkan apa? Ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang dimaksud? Atas berkat rahmat. Allah. Begitu. Ya mas ya? Yang kedua. Kiprahnya bagaimana? Udah dapet perintah yang terbaru? Tanggal 11. Apa yang kita lakukan? Saya tidak mau mendahului. Tapi mungkin nanti akan sampai kepada Anda. Sampai kepada Anda. Apa yang kita lakukan dengan 11, 12, 13, 14, 15 Februari. Apa yang kita lakukan? Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Disitulah. Disitulah kita akan buktikan kemenangan sejati milik kita. Sebagai mana ya? Insya Allah. Kita akan buktikan. Kita akan buktikan. Sebagai mana-mana Fatahilah merebut kembali Jakarta dari tangan Portugis. Fatahilah kemudian mendirikan 22 Juni 1527. Mengusir Portugis. Dan menetapkan ini Fathan Mubina. Kemenangan yang nyata. Insya Allah. 15 Februari kita kobarkan lagi Fathan Mubina. Takbir. Kita akan buktikan. Dan itu tunggu agenda berikutnya. Tetap keep kontak dengan kita. Keep close with me. Insya Allah. Kita akan punya sistem kooperasi 212 yang bisa mengalahkan ini. Insya Allah. Tuntunya dengan kesepakatan kita semua. Insya Allah. Kita berdaulat pangan. Habis ini kalau emaknya berjaya. Kita bisa sampaikan. Lu yang belum makan punya siapa. Lu minum punya siapa. Lu berobat punya siapa. Kan bisa kita keluarkan. Lalu fashion. Kita akan berjaya. Di bangsa sendiri. Lalu freedom. Kita babat ini semua. Dengan menggalakkan segala macam pengajian-pengajian untuk menghambat ini semua. Insya Allah. Dengan dukungan antum semua. Insya Allah. Bagaimana itu meladeni Pak? Mau gak mau? Suka gak suka anak kita terlalu akrab dengan gadget? Kalau kita tidak isi konten itu dengan Al-Quran, dengan hadis, maka mereka yang akan isi. Ladeninya dengan cantik Pak. Jangan menjawab mereka. Lihat apa yang mereka isi. Hantem. Di tempat yang lain. Yang cantik gitu loh. Karena kalau kita ladenin, jadi. Dan Allah pun melarang. Fa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang yang bodoh. Mereka bodoh. Kita dakwah di tempat sebelahnya. Jangan timpali mereka. Tapi buat lawan mereka. Contoh. Mereka buat wayang. Ini mereka yang buat. Mereka mengadu domba umat Islam dengan orang Jawa. Lalu Bapak buat lagi. Wayang. Warisan leluhur Indonesia bersama Wali Songo. Indonesia. Islam karena wayang. Wayang. Terus Anda buat begitu. Dan viralkan. Dan kompak gitu loh. Kami punya komunitas itu. Bergabunglah dalam komunitas bela Quran. Bergabung gitu loh. Supaya apa? Supaya kita kekompakan. Kita kuat dan nyata. Jadi ya Pak ya. Tetap kita ladenin. Dengan cara-cara yang elegan. Dengan cara-cara yang cantik dan manis. Jangan didiamkan mereka. Ini kemungkaran. Manra' min kemungkaran. Falyugayir. Biadih. Failam yastati' Fabilisani. Failam yastati' Fabilgalbi. Wazalika ataful. Iman. Juga boleh diam doang. Ya. Lawan mereka. Karena kata Nabi. Kalau masyarakat telah berkembang di kalangan umatku. Maka azab Allah akan turun secara merata. Merata. Semua kena. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Munafik. Bagaimana cara Nabi. Mengatasi munafik. Waduh. Mau tahu beneran. Sekarang. Ya. Jampiri aja dah lo. Berat ngomongnya. Tapi kuril hak kau alwakana murran. Bilang kamu punya temen. Dan temen kamu itu nyata-nyata mendukung pemimpin kafir. Dan dia termasuk munafik. Kalau dia mati. Jangan sembayangin. Haram. Suka gak suka. Begitu. Nabi gak mau sembayangin Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Gak mau Nabi sembayangin. Jelas-jelas dia munafik kok. Kan sorat bersama Nabi. Tapi dia munafik. Nabi gak mau nengok sama. Tuannya Bilal siapa? Tuannya Bilal. Umayyah. Jelas dia munafik. Tidak boleh kasih angin dengan begitu. Bilangin baik-baik. Terus. Tidak mau. Ya udah. Jangan dimusuhin. Jangan mas. Kita udah. Kalau kata Al Pacino. Dalam filmnya Godfather. Ini dipegangan orang mafia. Rule number one. You must close to your friend. Rule number two. You must closer. With your enemy. Tidak ngerti gak loh. Jadi ini pegangan para mafia. Dan ternyata. Bukan. Nabi Muhammad pun tidak pernah punya musuh yang demikian. Kecuali ketika dia mati dalam kondisi demikian. Sayang sekali. Kita gak bisa ikut sholatkan. Kok begitu Ustaz? Iya. Sabuduk mamat. Emang begitu kok. Kenapa mesti takut-takut ngomong? Kenapa mesti dibantah? Silahkan bantah kalau bisa. Kasih kabar gembira kalau nafik. Kalau yang bilang. Dan bahkan. Siapa yang memilih mereka sebagai pemimpin. Dia termasuk. Golongannya. Jelas. Jadi jangan lagi mengaku umat Islam mayoritas di negara kita. Mayoritas kalau munafik. Ada yang salah dengan ucapan saya? Iya lah. Nah saudara sekalian. Yang dimulakan Allah. Demikianlah. Usah pakai ngumpet-ngumpet bagaimana. Tapi jangan musuhan. Rangkul mereka. Peluk mereka. Doakan mereka. Ini belum akhir-akhir. Nanti kita doa. Doakan mereka. Jangan dimusuhi. Gak boleh memusuhi mereka. Anggap mereka sebagai orang yang. Tersesat. Gheril maghdubi alaihim. Walau dalin. Bantu mereka menemukan jalan. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh apa. Tulus hati. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan permusuhan seperti itu. Dengan santun. Dengan kalem. Dengan asik. Dengan akhirnya semua. Memang Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi lebih seprestasi seperti beliau. Jadi dengan teman-temanmu. Yang memilih pasangan kafir. Doakan mereka. Jangan musuhin. Beri mereka penjelasan. Kalau mereka menolak. Gak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Lana amalana. Walakum ma'amalukum. Beres. Doakan mereka. Sayangi mereka. Doakan mereka. Jangan pernah berhenti dakwah dengan mereka. Sesi satu. Silahkan sesi dua pertanyaan. Teman-teman sekalian dimulakan Allah. Akhirnya. Kita berpisah sampai di sini. Saya mohon izin. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepahaman buat kita semua. Allahumma bihaqil fatihah. Kita baca suratul fatihah. Al-Haziniyah. Walikuli niatin salihah. Walahatati Nabi SAW. Al-Fatiha. Al-Rahmanirrahim. Maliki wa middin. Iyakan abudu wa iyakan nasta'in. Iyakin nasilatul musta'im. Siratul ladina anam ta'alihim. Walal maktubi alihim. Waladha alin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kamasalaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Mubarak ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kembarak ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Setelah kita memuji kepada Allah. Dengan suratul fatihah. Dengan mu'jizat suratul fatihah. Dengan syirah suratul fatihah. Dengan khasiat suratul fatihah. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dengan sebaik baik salawat yang kita bisa. Dengan salawat Ibrahimiyah yang baik dan suci dan mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar doa kita. Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita. Allah berikan girah keislaman yang baik kepada Bapak Presiden Jokowi. Kepada Bapak Gatot. Kepada Bapak Tito. Dan kepada Bapak Wiranto. Dan kepada semua pejabat-pejabat menteri-menteri. Para panglima-panglima. Para kapoli dan kapolda semua yang muslim. Allah berikan hidayah. Allah berikan kekuatan. Allah berikan keislaman yang kuat dan istiqamah diantara mereka. Dan kepada para pemimpin-pemimpin kita yang bukan beragama Islam. Allah berikan petunjuk kasih sayangnya. Allah berikan hidayah untuk mereka. Mereka menjadi orang yang masuk Islam. Mereka menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian berlaku adil kepada siapapun yang ada di negara ini. Ya Allah. Kita pun demikian. Semoga Allah berikan kita sifat istiqamah. Yang tidak akan pernah bergoyah lagi sampai kapanpun. Ya Allah. Wa'arinal batila batila warzukna jitinabah. Ya Allah. Menangkan pasangan muslim. Yang beriman. Dan bertakwa. Dan untuk membimbing kita semua. Dan mampu menjadi imam bagi kita semua. Dalam sholat-sholat kita. Mudah-mudahan. Kita tetap istiqamah dalam setiap pengajian. Dan mendarah daging dari masjid ke masjid. Dari pengajian ke pengajian. Dan Allah subhanahu wa'ala berikan kita kekuatan untuk meninggalkan segala yang riba. Agar finance kita kuat. Agar fund kita kuat. Dan Allah subhanahu wa'ala jijikkan kita kepada produk-produk yang merupakan produk-produk Yahudi dan Illuminati. Agar Allah subhanahu wa'ala berikan kita kedaulatan pangan. Kedaulatan obat. Dan kedaulatan segalanya bagi negara kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa'ala berikan kita kekuatan untuk melawan segala bentuk penindasan liberal, pluralisme, seks, LGBT, ham, dan semuanya. Dan Allah menangkan kita dari pengaruh-pengaruh dajjal. Rabbana zolamna anfusana. Fa'ilam tagfirlana. Wa tarhamna ranakunana minal khasirin. Rabbana adzina fidin ya hasanah. Wa fila akhirati hasanah. Wa khina azaban nar. Wa salallahu ala khaira khaisirina Muhammad wa lalimhammad. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa lalimhammad.